Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 238. Nah, di sini sesi kedua yaitu Listening. Kita akan mendengarkan sebuah script listening. Nah, unit satu, be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Ini ada kotak kosa kata, kamu bisa pelajari kosa kata baru yang ada pada teks pada unit satu ini. Nah, ini kita lanjut. Bagian A, dengarkan pada dialog bagian satu di audio 51. Monita dan Pipit sedang berbicara tentang iklan kecantikan. Nah, ini dia kita dengarkan bersama-sama. Monita, Pipit, look at these models. They are so beautiful. Pipit, you're right. They're white and tall. They have no laws at all. Monita, they are just perfect. Pipit, I wish I looked like them. Monita, so do I. Pipit, they put on makeup. Monita, yes. That's what makes them beautiful. Pipit, should we put on makeup? Monita, I think so. Kak Sinta, hey, girls. I just overheard. You know, we are beautiful just the way we are, with or without makeup. By the way, I'm listening to a new story on a podcast. Let's listen to it. All right, baiklah ya. Kita lanjut pada terjemahannya. Nah, di sini terjemahannya. Pipit, lihatlah pada model-model ini. Ya, mereka sangat cantik. Kemudian, kamu benar. Mereka putih dan tinggi. Mereka tidak ada kekurangan sama sekali. Mereka sangat sempurna. Nah, saya berharap saya bisa seperti mereka. Saya juga. Mereka menggunakan makeup. Ya, itulah yang membuat mereka cantik. Haruskah kita menggunakan makeup? Saya setuju. Hai, gadis-gadis. Saya barusan mendengar. Kamu tahu enggak? Kita itu cantik seperti diri kita sendiri. Kita itu bersantik dengan cara kita sendiri. Dengan atau tanpa makeup. Ngomong-ngomong, Saya mendengarkan sebuah cerita di sebuah podcast. Mari kita dengarkan podcast tersebut. Baiklah. Nah, itu dia terjemahannya. Nah, kemudian. Kemudian diskusikan dengan teman-teman kamu tentang perintah apa? Dari cerita tersebut. Nah, kenapa, diskusikan ya, diskusikan. Kenapa monita dan pipit ingin seperti model di iklan tersebut? Ya, tentu saja ini ingin menjadi cantik ya. Karena tidak ingin ada kekurangan. Nomor dua, bagaimana menurut kamu tentang ide supaya terlihat seperti model? Nah, kamu pikirkan sendiri bagaimana jawabannya. Apakah kamu setuju dengan pendapat Kak Sinta tentang cantik? Kenapa, kalau kamu setuju kenapa, kalau tidak kenapa? Tolong sebutkan. Ini pendapat kamu masing-masing. Nomor empat, bisakah kamu menebak cerita itu tentang apa? Nomor lima, apakah menurut kamu anak perempuan dan laki-laki akan menyukai ceritanya? Kenapa akan menyukai atau kenapa tidak menyukai? Cerita yang mana? Cerita yang di podcast maksudnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan dukung dengan mengklik gabung di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.